Ah itu lagi sakit, atit, kau iya di atit, ayo iya di atit. Makasih pak. Anggap wajar sikap Raul Lemos pada Aurel dan Asril KD beberkan bukti begini. Asril mau kelakar bukti dimaki Raul Lemos. Aurel Han Mansa sebelumnya mengindir Chris Dayanti yang tak kunjung membalas pesan Whatsappnya. Usai direspon sang papatini Raul Lemos. Keluhan Aurel juga diklarifikasi oleh Chris Dayanti yang menganggap Raul melakukan hal yang sewajarnya. Chris Dayanti akhirnya buka suara terkait komentar Aurel Han Mansa Instagram yang memintanya membalas pesan Whatsapp. Komentar tersebut tak disangka berhujung panjang Raul Lemos menuliskan sendirian melalui instastory-nya. Akibat konflik tersebut Aurel bahkan haus mengunjungi seorang psikolog. Dan pada akhirnya dia mengalami sakit. Penyanyi sekaligus anggota DPR yang akrab di sapa KD tersebut lantas membeberkan percakapannya dengan Aurel. KD menegaskan selalu membalas pesan sang putri meski terlambat. Salah satu percakapan menunjukkan bahwa Aurel ingin mengajaknya berkolaborasi melalui Zoom. Tetapi ditolak KD karena merasa tak nyaman. KD juga menjelaskan mengenai sikap Raul Lemos yang dianggap baperan oleh warganet. Menurut KD sang suami hanya berusaha melindungi keluarga mereka. KD lantas meminta maaf apabila ada pihak-pihak yang tersinggung. Saya mohon perhatian pada warganet yang tidak paham akan masalah ini untuk berhenti salah paham dan menyimak baik-baik tentang kebenaran sehingga tidak menyudutkan orang lain, artinya suami saya yang tidak tahu apa-apa apalagi ikut campur hubungan saya dengan anak-anak saya, tulis Chris Dayanti. Yang suami saya lakukan adalah untuk melindungi perasaan anak-anak kami, Amora dan Kellen yang sudah mulai besar dan paham akan dunia digital dan juga anak-anak kami yang lain di Dili yang juga turut terluka sambung KD. Suami saya juga punya anak tiri yang sampai saat ini hubungannya baik sekali bahkan juga sangat menghormati saya sebagai ibu tiri mereka. Beranjak sebagai manusia, saya pernah melakukan kesalahan tapi saya berharap kepada anak-anak saya dapat mengambil sedikit sisi positif dari saya dan berkata tentang kebenaran pungkas KD. Mohon maaf tulus dari hati saya bila ada yang tersinggung dan atas perhatiannya terima kasih. Selang, KD menggelarkan, membongkar, membeberkan bukti percakapannya dengan Aurel. Astrin pun ikut mengomentari kolom komentar di unggahan sangung ini. Astrin juga mempertanyakan kenapa harus di-upload hal-hal seperti itu? Apakah ini sudah *** media atau bagaimana? Kaliannya bisa menilai. Dan hasilnya sendiri karena gerah merasa tersudutkan. Akhirnya dia menyeratkan bahwa saking raul sangat perhatiannya pada miminya KD hingga katanya ada semacam magian kepada anak sangungnya. Benar atau tidak? Oke guys, kalian komentar, like, dan subscribe. Tapi sebelum kalian komen ya, simaklah beberapa komentar dari unggahan KD ini yang kolom komenternya sudah dibatasi sampai 30 orang. Oke, yuk, ini dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!